Intro Setengah abad berbakti pada negeri, bukan waktu yang singkat. Pertamina membuktikan dirinya sebagai perusahaan milik negara yang tidak hanya berkembang tetapi juga selalu berinovasi melayani kebutuhan masyarakat akan energi. Pencarian minyak bumi pertama kali di Indonesia dilakukan oleh seorang Belanda bernama Jan Riering. Namun hingga tahun 1874 tidak ada hasil memuaskan yang diperoleh Riering. Produksi awal minyak bumi di Indonesia akhirnya berhasil dilakukan oleh seorang Belanda lainnya, Ailko Jan Silker. Penambangan minyak bumi oleh Silker inilah yang menjadi cikal bakal perusahaan raksasa The Royal Dutch Shell. Setelah keberhasilan Silker, beberapa ladang minyak berhasil ditemukan di Indonesia. Dari tahun 1885 hingga awal abad ke-20, tidak kurang dari 18 perusahaan minyak asing milik Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang berebut menguasai serta menguras minyak bumi Indonesia. Tentunya tanpa sedikit pun memberikan keuntungan yang memadahi bagi bangsa Indonesia. Tanah air ku tidak kelupakan Kan terpenang selama hidupku Bangsa Indonesia tetap berjuang untuk merebut kembali kilang-kilang minyak dari bangsa asing. Salah satunya melalui perjuangan di parlemen dan mendirikan perusahaan. Mosi Muhammad Hassan pada 10 Desember 1957 mengantarkan Indonesia memiliki perusahaan minyak nasional pertama dengan nama PT. Permina. Sejarah terus diukir anak bangsa termasuk dengan pembelian aset PT. Shell Indonesia pada 1966. Kemudian dilanjutkan dengan pembelian kilang sungai Gerong dari Stenpek pada 1969. Atas inisiatif Jenderal Ahan Nasution pada 1968 terjadilah penggabungan dua perusahaan yaitu PN Permina yang bergerak di bidang produksi dan PN Pertamin yang bergerak di bidang pemasaran. Dari penggabungan dua perusahaan tersebut telahirlah PN Pertamina. PN Pertamina kemudian berubah menjadi Pertamina dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1971. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi melahirkan tuntutan kepada perusahaan untuk bertransformasi guna menjawab tantangan global ke depan. Transformasi perusahaan dilakukan dengan dua tema besar yaitu fundamental dan bisnis. Demi memantapkan transformasi itu, Pertamina mengubah visi perusahaan menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Sebagai bagian upaya perusahaan untuk menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina juga terus mengupayakan pengembangan energi baru dan terbarukan. Sejaknya pada 2011, Pertamina menetapkan visi baru sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia. Misinya adalah mengintegrasikan usaha minyak, gas, serta energi baru berdasarkan prinsip komersial yang kuat. Sebagai badan usaha milik negara, Pertamina mengemban amanat penting yaitu sebagai perusahaan pengelola sumber energi di Indonesia. Demi kemakmuran rakyat Indonesia, Pertamina berusaha menjalankan distribusi BBM secara merata ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dengan pola distribusi terumit di dunia, harga BBM tetap dijual dengan harga yang sama. Hal ini jelas menjadi sebuah tantangan dan prestasi tersendiri bagi Pertamina. Dalam menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina selalu berusaha melakukan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dari beberapa wilayah kerja milik Pertamina. Selain itu, juga didukung beberapa kilang minyak mentah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertamina juga sudah menyiapkan cadangan sumber energi Indonesia. Langkah yang ditempuh adalah dengan mengakuisisi dan mencari sumur-sumur minyak di luar negeri. Bersama pemerintah, Pertamina berkeinginan membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Empat lingkup kebijakan terkait program Pertamina Sobat Bumi yaitu Pertamina Sehati terkait Kesehatan, Pertamina Hijau terkait Penghijauan, Pertamina Cerdas terkait Pendidikan, dan Pertamina Berdikari terkait Hikoprenership. Bentuk pembangunan yang peduli lingkungan adalah melalui program Pertamina Sobat Bumi. Pertamina juga selalu berusaha memegang komitmennya sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia. Salah satu bentuknya yaitu mendirikan Pertamina Corporate University dan Pertamina Technology Center. Misinya adalah membentuk kualitas sumber daya manusia yang siap pakai dalam rangka menjadi World Class Energy Company. Sebagai satu-satunya BUMN yang mengintegrasikan energi di Indonesia, Pertamina telah menorehkan prestasi yang nyata, yaitu dengan menempati peringkat 123 pada Global Fortune 500 tahun 2014. Pertamina selalu berusaha menjadi perusahaan energi terdepan. Melalui pengelolaan energi berkelanjutan, Pertamina terus berinovasi mewujudkan aspirasi sebagai perusahaan Asian Energy Champion 2025. berusaha menjadi perusahaan Asian Energy Champion Tutup Masjid Terima kasih. Terima kasih.